Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to yuin channel seperti biasa mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan ju sing yun dalam anime spirit sword sofrek selamat menyaksikan Pada saat ini dua kapal telah merapat di atas dermaga kapal besar kapal kecil jangan pikirkan itu Zuheng Yu bisa melihatnya sekilas kapal besar adalah kapal yang mengirim tim lain seharusnya kapal itu kapal yang mengirim mereka ke desa anping pada saat ini di dermaga tim Zuheng Yu ditinggalkan melihat bahwa mereka akhirnya tiba penatua Wang akhirnya melepaskan apa yang paling dia takuti adalah apa yang direproduksi Zuheng Yu Pada saat ini tim yang menuju pulau Xiao yang telah naik kapal hanya menyisakan si Yui dan Zudacang menunggu Zuheng Yu di dermaga sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan di antara ketiganya melihat Zuheng Yu Zudacang menepuk pundaknya dan berkata hati-hati si Yui seperti biasa tidak berbicara tetapi mengambil botol giok dari lengannya dan menyerahkannya kepada Zuheng Yu melihat Zuheng Yu mengambil botol batu giok dengan tatapan bingung si Yui menjelaskan obat mujarab yang menyelamatkan jiwa Zuheng Yu ingin membukanya tetapi si Yui menghentikannya menunggu untuk mati sebelum dibuka apa yang dikatakan si Yui masih sangat tidak menyenangkan tapi Zuheng Yu tahu dia bermaksud baik karena itu Zuheng Yu tidak berhenti lagi dan mengambil obat mujarab di tangannya Zudacang di samping tidak bahagia nonasi kita toh juga berteman jadi aku tidak mendapatkan perawatan ini si Yui memberi Zudacang tatapan putih dan berkata dengan ringan aku masih punya seribu lidan di apakah kamu menginginkannya ketika Zudacang mendengarnya dia ingin menolaknya tetapi dia pikir itu mungkin berguna setelah itu jadi dia tidak menyukainya dia tersenyum dan menerima Zuh Xiaomei kemudian mengucapkan selamat tinggal pada si Yui keduanya menangis mereka semua khawatir satu sama lain momen perpisahan selalu singkat menyaksikan kedua teman itu naik ke kapal Zuheng Yu berkata dengan lembut itu pasti aman pada saat ini Zuheng Yu masih ingat tergantung pada orang lain bahkan dia sendiri yang paling tidak aman menyaksikan kapal besar itu pergi Zuheng Yu, Zuh Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi juga naik ke kapal Demon Squad secara resmi menuju ke medan perang juga sangat berbahaya untuk berlayar di laut tetapi relatif dekat dengan sekte pedang setan jadi tidak banyak ular laut berani melecehkan kadang-kadang beberapa nyawa tewas muncul dan mereka semua dengan mudah dibunuh oleh penjaga sekte pedang setan jadi mereka pergi ke pulau Anping dengan sangat mudah pulau kecil ini tidak memiliki nama karena hanya ada satu desa Anping di atasnya yang secara alami disebut pulau Anping setelah mengirim sekelompok lima orang ke pantai perahu perlahan-lahan melaju dari pantai melihat kapal itu perlahan pergi Zuheng Yu tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai hal pertama yang mereka lakukan sekarang adalah pergi ke desa Anping pulau itu tidak terlalu besar Zuheng Yu dan rombongannya berjalan melintasi pantai dan melewati hutan rendah dan kemudian melihat tembok kota yang tinggi di kejauhan desa-desa di pulau kecil ini berbeda dengan yang ada di pulau-pulau besar seperti pulau Wayang di pulau Wayang, senang memiliki pagar di sekitar desa banyak desa tidak punya apa-apa, dan semua orang bisa masuk dengan santai dan pulau-pulau kecil seperti pulau Anping di daerah perbatasan tidak seperti pulau-pulau itu, tidak akan muncul seperti itu orang yang tinggal di sini dapat diserang oleh ular laut setiap saat setiap hari karena itu, mereka akan membangun tembok tebal untuk menahan serangan ular laut melihat tembok kota tinggi, kelompok lima mendesah saya tidak tahu berapa tahun yang saya alami, dan berapa banyak kerja keras yang dialami leluhur baru kemudian membangun tembok kota, dengan imbalan ketenangan pikiran bagi penduduk desa di sini namun, ketenangan ini akan berubah seiring waktu tahun ini bencana lautan adalah kata yang paling menyebalkan bagi penduduk desa yang tinggal di sini tetapi setiap tahun mereka harus mengambil senjata untuk bertarung pada saat ini tahun, Wayang Jianzong mengirim tim lima bertanggung jawab untuk memimpin semua orang dan membantu melawan invasi ini namun, pengalaman bertahun-tahun memberitahu semua orang bahwa orang luar sebenarnya tidak bisa diandalkan setiap tahun bencana lautan akan menyebabkan banyak penduduk desa meninggal jadi saat ini, sulit bagi orang luar untuk mendapatkan kepercayaan semua orang penduduk desa di sini tidak seperti penduduk pulau Xiaoyang orang-orang yang tinggal di sini telah lama terbiasa melawan musuh asing melalui kekuatan mereka sendiri untuk pengaturan Wayang Jianzong, mereka hanya mencibir dalam pandangan mereka, Wayang Jianzong mengatur ini hanya untuk membiarkan murid-muridnya mempraktikannya mereka tidak benar-benar ingin membantu Wayang Jianzong hanya ingin menggunakan darah dan kehidupan penduduk desa untuk meningkatkan pengalaman medan perang mereka bagi para murid mereka jadi mereka tidak berharap banyak bahkan di hati saya, saya sangat bosan di mata mereka, kelima orang ini tidak menambah kekacauan mereka adapun memimpin mereka itu bahkan lebih mustahil setelah begitu banyak pertempuran, mereka telah membentuk pengalaman tempur mereka sendiri tidak sepenuhnya mustahil bagi Zhu Heng Yu untuk memimpin mereka namun, kesulitannya terlalu besar dan hampir tidak mungkin jika tidak, bagaimana mungkin Zhu Heng Yu ditugaskan di sini jika ini tidak terjadi, bagaimana pemimpin dapat dengan mudah setuju untuk melipat gandakan pangkat militer tapi sekarang, ini bukan yang perlu dipikirkan Zhu Heng Yu tugas pertama Zhu Heng Yu adalah memasuki desa terlebih dahulu ketika Zhu Heng Yu dan rombongannya tiba di luar gerbang, seseorang sudah menunggu mereka di atas tembok kota, beberapa orang telah melihat Zhu Heng Yu dan yang lainnya berhenti, ini desa Anping, siapa kamu? beberapa penduduk desa mengenakan kulit binatang, memegang tombak tajam di tangan mereka menyaksikan Zhu Heng Yu dan rombongannya melihat penduduk desa yang kokoh, Zhu Heng Yu merasakan emosi orang kuat seperti itu jarang ada di desa Pulau Wayang ada beberapa penjaga di sini karena situasinya di sini istimewa, dan Zhu Heng Yu meletakkan bendera pertempuran ke dalam cincin dimensional jadi para penjaga gerbang tidak tahu apa yang Zhu Heng Yu dan timnya lakukan kalau bukan karena penampilan iblis domba diperkirakan gatekeeper ini tidak akan keluar meski begitu, mereka tetap waspada karena mereka telah mengalami terlalu banyak penderitaan kewaspadaan semacam itu ada di dalam tulang mereka Zhu Heng Yu mendengarkan beberapa orang, dan tersenyum sedikit dan sebuah bendera pertempuran muncul di tangannya kami adalah murid dari Demon Swat Sek, dan kami diperintahkan untuk melindungi desa kali ini melihat spanduk bersulam dengan simbol sekte pedang domba setan, penjaga gerbang santai moyang Jianzong, sebagai biara terbesar di lingkungan itu, adalah tanda bahwa penduduk desa ini masih mengenali dan pada saat ini tidak jauh dari Demon Swat Sek, tidak ada yang berani berpura-pura ternyata kaisar pedang ada di sini beberapa pria berkata dengan hormat kepada Zhu Heng Yu beberapa orang mengepalkan tangan mereka, dan terlihat sangat malas jelas, orang-orang ini tidak menonton Zhu Heng Yu dan kelompoknya meskipun tidak ada yang berani menyinggung Zhu Heng Yu dan partainya secara sewenang menang karena hubungan antara moyang Jianzong tetapi di luar aturan, mereka benar-benar akan mengabaikan orang luar ini mereka adalah manusia, bukan ternak darah dan kehidupan mereka juga sangat berharga jika Anda ingin menggunakan darah dan kehidupan mereka sebagai pengalaman mereka secara alami akan memenangkan rasa jijik mereka ini adalah hak yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa ikut campur bahkan Demon Swat Sek tidak terkecuali karena itu, di hadapan kelompok Zhu Heng Yu, semua orang tidak memiliki ketulusan Zhu Xiaomei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Zhu Heng Yu saya melihat Zhu Heng Yu tersenyum sedikit dan tidak peduli saya ingin meminta Anda untuk memperkenalkan kami kepada kepala desa Zhu Heng Yu juga berkata kepada beberapa orang penduduk desa dapat memandang rendah beberapa dari mereka tetapi mereka tidak dapat memandang rendah Sekte Pedang Iblis Domba jadi masih ada beberapa hal mendasar setelah Zhu Heng Yu selesai berbicara, beberapa penduduk desa juga menyingkirkan kemalasan mereka ikut aku setelah salah satu dari mereka mengatakan sesuatu kepada Zhu Heng Yu dia berbalik dan memasuki gerbang kemudian Zhu Heng Yu dan rombongannya mengikuti ini cukup umum di desa bungalow diatur secara teratur beberapa asap naik di cerobong orang-orang tua berkumpul untuk mengobrol dan kadang-kadang anak-anak bermain di pinggir jalan segalanya tampak damai dan sunyi tapi ini hanya penampilan orang-orang tua yang duduk di bawah obrolan pohon besar cacat atau terluka parah dan tidak ada yang utuh dan anak-anak yang bermain di pinggir jalan tidak sekadar bermain-main anak-anak ini bertarung dengan pedang dan senjata asli selain itu, masuknya Zhu Heng Yu dan rombongannya tidak menarik perhatian penduduk desa yang pertama adalah bahwa kepala desa telah memberitahu setiap rumah tangga alasan lain adalah karena mereka terlalu banyak mengalami bagi orang yang lewat di desa seperti Zhu Heng Yu, mereka tidak tertarik sama sekali bahkan jika beberapa anak tidak bisa menahan rasa penasaran mereka hanya diam-diam memandang Zhu Heng Yu dan mereka terus bersaing dengan teman-temannya game yang dimainkan oleh anak-anak di sini adalah pertarungan nyata di desa terpencil ini, semua orang adalah seorang prajurit bahkan jika mereka memasak di rumah dan menanam tanaman di ladang pada saat terakhir jika ular laut menyerang, mereka akan segera meletakkan tangan mereka dan segera memasuki pertempuran semua orang adalah prajurit ini adalah desa Anping, desa yang tidak aman, Zhu Heng Yu mengikuti pria penjaga gerbang sepanjang jalan, dan segera tiba di pintu sebuah rumah jerami yang bobrok kalau bukan karena pria itu memperkenalkan Zhu Heng Yu, ini adalah kamar kepala desa Zhu Heng Yu pasti tidak akan mempercayainya karena rumah jerami benar-benar rusak, ini hanya sedikit lebih baik daripada kuil yang rusak di pintu masuk desa tempat Zhu Heng Yu dan Zhu Xiaomei adalah pengemis Jian Hei, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi bahkan tidak percaya dalam pandangan mereka, sama sekali tidak ada cara untuk tinggal di sini tetapi ketika pintu kepala desa perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua berkulit gelap keluar, mereka menjadi ragu melihat pria tua yang kuat dan energi ini, Zhu Heng Yu merasa sedikit aneh jika bukan karena rambut dan janggutnya yang kelabu, yang membuktikan usianya Zhu Heng Yu mengira ia seusia dengan penjaga gerbang melihat kelompok Zhu Heng Yu dan bendera pertempuran yang mereka bawa, kepala desa tahu apa yang mereka lakukan sekilas utusan iblis Jian Zhong mendekat, dan pria tua kecil itu jauh dan menyambutnya, berharap untuk mengampuni dosa kepala desa sangat menghormati, membungku dalam-dalam kepada kelompok, dan meminta maaf penjaga gerbang tampak terkejut ketika dia melihat kepala desa ketika dia ingin berbicara, kepala desa menghentikannya dengan matanya pada akhirnya, di bawah mata kepala desa yang keras, lelaki itu memilih untuk menutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa tapi ekspresinya jelas agak marah Zhu Heng Yu secara alami melihat semua ini di matanya hanya saja dia tidak berbicara, hanya ketika dia tidak melihatnya Zhu Heng Yu berjalan ke kepala desa, meluruskannya, dan berkata sambil tersenyum kepala desa tua tidak perlu seperti ini kepala desa tua tidak bersikeras lagi, dan setelah beberapa kata dengan Zhu Heng Yu, dia mengundang mereka ke rumah hanya saja rumah kecil yang rusak itu benar-benar kumu, hanya dengan tempat tidur yang rusak, meja yang rusak, dan dua kursi sekelompok orang masuk dan tidak ada tempat tinggal jadi Zhu Heng Yu mengatur agar Zhu Xiaomei, Jian Hei, Zheng Xiaoyu, dan Gao Pengyi menunggu di luar penjaga gerbang juga kembali ke posnya di gubuk, hanya Zhu Heng Yu dan kepala desa tua yang tersisa setelah duduk secara terpisah, kepala desa tua berkata lebih dulu setan telah bekerja keras dengan cara ini, tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras setelah mendengar ini, Zhu Heng Yu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata mereka benar-benar tidak bekerja keras, mereka datang dengan perahu dan mereka bahkan tidak menggunakan perahu untuk mendayung, dan mereka membicarakannya kepala desa tua itu tersenyum sedikit dan melanjutkan tanpa sadar aku masih belum tahu nama marga iblis beberapa dari mereka adalah duta iblis mengatakan nama akan memudahkan lelaki tua itu untuk memanggilnya nanti ini perlu diperkenalkan, dan kepala desa pasti telah menerima surat dari moyang Jianzong dan juga tahu nama beberapa dari mereka pertanyaan ini juga untuk memeriksa benar dan salahnya mereka untuk kepala desa tua, Zhu Heng Yu tidak harus menyembunyikan namanya jadi saya memperkenalkan semua orang nama gadis kecil itu adalah Zhu Xiaomei gadis yang lebih tua lainnya adalah Zheng Xiaoyu pria ramping dan tampan bernama Jianhei orang besar terakhir bernama Gao Pengyi dan aku kapten mereka setelah memperkenalkan semua orang, giliran dia Zhu Heng Yu menunjuk dirinya sendiri aku Zhu Heng Yu setelah mendengarkan perkenalan Zhu Heng Yu kepala desa tua itu menunjukkan senyum tipis dan berdiri ternyata itu utusan Zhu Heng Yu dan pria tua kecil itu sopan berbicara, kepala desa tua membungku kepada Zhu Heng Yu lagi busur ini adalah penghormatan untuk moyang Jianzong Dimensif Sek jelas merupakan gerbang terkenal di pulau domba luar ini keamanan seluruh pulau Wayang sepenuhnya dijaga oleh sekte pedang setan kehadiran setan pedang sekte adalah ketenangan pulau Wayang dari sudut pandang ini, sekte pedang setan benar-benar layak untuk seluruh pulau Wayang karena itu, tidak peduli seberapa tidak puas anda di hati anda setidaknya rasa hormat harus dijaga bahkan jika saya tidak berpikir begitu di hati saya di permukaan itu harus dilakukan dan kepala desa tua memiliki arti lain, yaitu, untuk meminta maaf atas orang kuat tadi berdasarkan pemahaman kepala desa tua tentang orang kuat dia tahu bahwa dia pasti telah mengabaikan Zhu Heng Yu dan yang lainnya generasi yang lebih tua sangat peduli dengan keramah tamahan jadi kepala desa yang lama harus meminta maaf kepada orang-orang muda yang tidak tahu apa-apa dan tingkat tubuh iblis Zhu Heng Yu ditempatkan di sana orang-orang di bagian ke-30 dari tubuh sihir tidak akan mentolerir intimidasi penjaga gerbang oleh karena itu, kepala desa tua harus meminta maaf kepadanya dan juga meminta Zhu Heng Yu untuk membiarkannya pergi jika tidak, suatu kali Zhu Heng Yu menyimpan dendam temukan saja alasannya, anda bisa membunuh orang kuat itu sekalipun biasanya tidak ada kesempatan begitu bencana samudera secara resmi dibuka seluruh desa akan memasuki keadaan perang segera dalam keadaan perang, sebagai komandan tertinggi desa Anping Zhu Heng Yu memiliki kekuatan untuk membunuhnya tanpa alasan atau alasan apapun anda dapat mengeksekusi siapa saja kapan saja, di mana saja seringkali, Zhu Heng Yu tidak benar-benar perlu melakukannya beri saja perintah untuk membiarkan pria kuat itu menjadi perintis secara umum, keberadaan regu kematian seperti itu sangat sulit untuk bertahan hidup adapun Zhu Heng Yu, tentu saja dia tidak akan memiliki pengetahuan umum yang sama dengan pria kuat itu jadi ketika saya melihat kepala desa tua membungkuk saya bergegas beberapa langkah dan membantunya lagi kepala desa tua tidak perlu seperti ini setelah mendukung kepala desa lama untuk duduk, Zhu Heng Yu terus bertanya aku tidak tahu nama kepala desa tua itu kepala desa tua itu memperkenalkan sambil tersenyum nama pria kecil itu adalah Kong Lixing kebanyakan orang di desa ini bermarga Kong kepala desa tua menjelaskan sambil tersenyum oh, ternyata itu kepala desa tua Kong Zhu Heng Yu berdiri dan melengkungkan tinjunya ke kepala desa tua jangan berani, jangan berani setelah melihat ini, kepala desa tua dengan cepat bangkit dan kembali keduanya kemudian terus duduk dan mulai berkomunikasi Zhu Heng Yu tidak lagi tinta-tinta dan langsung menanyakan beberapa hal yang perlu dia ketahui dan kepala desa tua Kong tahu segalanya setelah beberapa percakapan, Zhu Heng Yu juga tahu situasi umum desa desa Anping memiliki lebih dari 3.000 penduduk yang sama dengan catatan yang diberikan oleh Song Men lebih dari 3.000 orang mengatakan tidak banyak, tidak banyak banyak yang mengatakan itu karena hanya ada 7 atau 800 desa di Pulau Wayang desa 3.000 orang sudah menjadi desa yang sangat besar di Pulau Wayang meskipun Pulau Xiaoyang sangat besar namun, ada 9 desa di Pulau Xiaoyang rata-rata tidak ada banyak penduduk desa di setiap desa Pulau Anping ini berbeda meskipun pulau itu lebih kecil, luas totalnya adalah 1 per 3 dari Pulau Xiaoyang hanya ada 1 desa di Pulau sebesar itu, dan jumlah penduduk desa secara alami lebih banyak secara umum, desa Anping ini sebenarnya adalah tempat berkumpul antara desa dan kota meskipun Pulau Xiaoyang relatif aman, wilayahnya 3 kali lebih besar dari Pulau Anping tetapi ada 9 desa di Pulau Xiaoyang, dengan total populasi hampir 15.000 orang total wilayah Pulau Xiaoyang hanya 3 kali lebih besar tetapi populasinya 5 kali lebih besar karena itu, penduduk Pulau Anping, tanah yang ditempati oleh rata-rata orang hampir 2 kali lipat dari Pulau Xiaoyang selama ada minat yang cukup, bahkan jika ada risiko besar beberapa orang bersedia mengambil risiko jadi meskipun Pulau Anping sangat tidak aman, semua orang masih suka tinggal di sini sebelum pergi, Zhu Heng Yu tahu tentang itu pendapatan tahunan rata-rata penduduk Pulau Anping adalah 3 kali lebih tinggi dari Pulau Xiaoyang selain itu, meskipun Pulau Anping mungkin tampak berbahaya itu justru karena sangat berbahaya sehingga penduduk telah berjuang selama bertahun-tahun dan kekuatan tempur mereka sangat kuat dan ada satu hal lagi, yaitu miskin dan kaya karena pendapatan per kapita Pulau Anping 3 kali lebih tinggi dari tempat lain para biksu di sini umumnya lebih kuat dari para biksu di Pulau Xiaoyang meskipun bencana laut tahunan akan menyebabkan korban besar di desa tetapi setiap tahun, lebih banyak orang yang ingin membuat kekayaan menjadi kaya dan orang-orang yang sangat berani pindah ke desa Anping menebus hilangnya populasi tidak banyak yang dikatakan, tetapi sebenarnya tidak banyak karena penduduk desa di sini tidak hanya harus hidup, tetapi juga harus bertarung dengan ular laut di antara desa-desa, hanya ada lebih dari 600 pria dewasa yang bisa keluar untuk bertarung sisanya adalah wanita tua dan lemah, anak-anak tetapi wanita dan anak-anak tua yang lemah ini tidak semuanya tidak berguna anak-anak yang setengah tua dan wanita muda itu juga akan berdiri di dinding dan bertarung dengan para pria muda anak-anak yang tersisa dan wanita tua akan memberi mereka dukungan logistik di seluruh desa, hanya ada 100 orang yang tidak ada hubungannya dan ada kurang dari 100 orang, dan mereka tidak ingin melakukannya tetapi mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun orang-orang ini semuanya terluka parah di medan perang yang kejam tak satu pun dari orang-orang ini memiliki tubuh yang lengkap beberapa memiliki lengan yang hilang dan beberapa kaki patah terlebih lagi, hanya tubuh dan kepala yang tersisa, dan semua anggota tubuh hilang perang sangat kejam namun meski begitu, penduduk desa tidak akan menyerah jika itu diberikan kepada desa-desa dan kota-kota lain di Pulau Wayang orang-orang semacam ini akan cemberut karena dorongan orang luar bahkan jika orang ini pernah menyelamatkan desa ini namun, di desa Anping, situasi ini tidak ada tidak ada ketidakpedulian manusia di sini, tetapi ada prasyarat untuk semua ini setiap orang di desa harus menyetujuinya sebelum mereka bisa mendapatkan rasa hormat yang layak mereka dapatkan dan sekarang tampaknya Zhu Heng Yu dan orang asing mereka jelas tidak disetujui oleh penduduk desa alasannya sederhana, di antara iblis, kekuatan selalu menjadi prioritas ini khususnya benar di desa ini di mana perang sering terjadi Zhu Heng Yu mereka perlu menunjukkan kekuatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak berguna selain itu, mereka harus memberikan kontribusi yang cukup, bahkan pengorbanan, kepada desa dalam bencana kelautan berikutnya hanya dengan begitu bisa disetujui oleh penduduk desa meskipun kepala desa tua tidak mengatakannya dengan jelas, dari kata-kata kepala desa tua, Zhu Heng Yu mendengar sesuatu orang-orang moyang Jianzong, di mata penduduk desa di sini, adalah sekelompok saudara muda yang penuh hormat dan tidak peduli serta tidak tahu penderitaan dunia kesan ini ditanam oleh para praktisi dari semua generasi menjelang pecahnya bencana samudera setiap tahun, moyang Jianzong akan mengirim tim untuk melindungi desa hanya saja orang-orang yang ditugaskan di sini adalah semua tim tanpa koneksi atau hubungan apapun tim tanpa koneksi dan hubungan biasanya yang paling kaya masih miskin kalimat dan kaya karena tidak ada uang, kekuatannya tentu saja sangat terbatas bahkan jika Anda tidak memiliki kemampuan, tidak apa-apa yang paling menjengkelkan semua orang adalah bahwa saudara-saudara ini yang jelas-jelas tidak berguna, lebih suka mengajukan klaim sendiri dan mereka memiliki kekuatan besar di tangan mereka setiap tahun, akan ada banyak penduduk desa dalam bencana samudera karena kebodohan saudara muda ini, dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia bagaimana ini bisa mengganggu itu telah terakumulasi selama ribuan tahun pada dasarnya setiap rumah tangga memiliki kerabat yang mati sia-sia karena kebodohan dari saudara lelaki dan perempuan muda itu karena itu, semua penduduk desa di desa Anping memiliki kesan yang sangat baik terhadap para saudara lelaki dan perempuan muda ini jika memungkinkan, mereka lebih suka menolak penjaga demon swatsek namun, sangat disayangkan bahwa sebagai anggota dari demon race aturan dan raja adalah yang paling penting karena mereka menerima perlindungan sekte pedang setan mereka harus menerima perintah sekte pedang setan ingin menerima perlindungan orang lain, tetapi tidak ingin menerima perintah orang lain bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini seperti pepatah lama, jika Anda ingin menggunakan kekuatan Anda harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban Anda karena itu, meskipun semua orang merasa jijik mereka tidak berani menolak tim Zhu Heng Yu Zhu Heng Yu dapat memahami mentalitas penduduk desa di mata orang-orang di desa, mereka sebenarnya tidak membutuhkan bantuan sama sekali selama beberapa tahun terakhir, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melindungi rumah mereka orang yang dikirim oleh sekte pedang iblis lebih cenderung membuat masalah bahkan jika mereka ingin membantu apa yang dapat dilakukan oleh 5 biksu dari badan perang tingkat 20 dan 30 di mata penduduk desa, mereka adalah para bangsawan yang datang untuk berperang dan tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati mereka dan faktanya, memang ada banyak tim yang telah melakukan hal-hal yang tidak etis untuk membunuh para jenderal ular laut, mereka tidak peduli tentang mengorbankan beberapa penduduk desa karena itu, setelah mendengarkan saran kepala desa lama Zhu Heng Yu tidak menjelaskan banyak hal meskipun Zhu Heng Yu berpikir dia bukan tipe orang seperti itu tapi yang tidak bisa ia sangkal adalah bahwa tim yang dikirim ke sini sebelumnya benar-benar seperti yang dirasakan penduduk desa mungkin setelah bencana laut tahun ini, semua orang akan berubah pikiran tapi untuk saat ini, Zhu Heng Yu tidak bisa berkata apa-apa kemudian kepala desa tua memperkenalkan kekuatan tempur desa kekuatan bertarung tertinggi di desa adalah kepala desa tua itu sendiri jangan melihat kepala desa tua yang berusia ribuan tahun, tetapi dia adalah tuan pertama di desa Anping dari pandangan pertama Zhu Heng Yu tentang kepala desa tua, Zhu Heng Yu tahu bahwa dia tidak sederhana tapi Zhu Heng Yu masih tidak berharap bahwa keterampilan kepala desa yang lama begitu baik kepala desa tua adalah satu-satunya di desa dengan paragraf 41 level tubuh sihir 13 kali lebih tinggi dari Zhu Heng Yu dan dia memiliki ribuan tahun pengalaman melawan ular laut sebagai tuan pertama di desa itu, kepala desa lama memang pantas setelah kepala desa, ada ratusan prajurit dengan 30 mayat setan di antara mereka, kaum muda berusia setengah bayar dan tua, tetapi kekuatan mereka serupa lagi pula, sama dengan 30 segmen tubuh sihir, jaraknya tidak terlalu besar kecuali Zhu Heng Yu seperti penyimpangan Zhu Heng Yu, mungkin hanya ada satu dari mereka di seluruh medan perang yang runtuh setelah itu, ada beberapa orang dengan 20 segmen tubuh sihir angka-angka ini cukup besar, tetapi tidak besar di seluruh desa, ada hampir 500 orang di bagian 20 tubuh iblis ada pun 10 atau lebih segmen tubuh, ada lebih dari 2000 orang namun, 10 segmen monster tidak cukup untuk medan perang di atas di medan perang yang runtuh, 10 setan adalah warga sipil biasa bahkan prajurit udang level terendah mungkin tidak dapat mengatasinya oleh karena itu, daya tempur desa adalah penduduk desa dengan 130 segmen dan 520 segmen menambahkan hingga sekitar 600 orang dalam perlombaan setan, semua orang akan berlatih tetapi kebanyakan orang, dibatasi oleh kemurnian darah dan afinitas sihir tidak bisa mendapatkan pencapaian yang terlalu tinggi karena itu, kebanyakan orang awam tidak sengaja menumbuhkan setan namun, desa anping berbeda, sering ada perang di sini dan setiap tahun ada pertempuran hidup dan mati karena itu, bahkan jika kemurnian garis keturunan tidak tinggi mereka akan tetap berlatih keras sebagian besar penduduk desa di sini telah mencapai batas kemurnian garis keturunan mereka karena kemurnian garis keturunan tidak cukup, mereka tidak memiliki cara untuk meningkat adapun mengapa kepala desa yang lama dapat dipromosikan ke paragraf 41 dari tubuh itu adalah cerita lain pada saat ini, Zhu Heng Yu tidak peduli tentang ini setelah memahami situasi di desa, Zhu Heng Yu bertanya tentang situasi keluarga ular laut kepala desa tua masih tahu segalanya namun, keluarga ular laut ini membuat Zhu Heng Yu agak tak terduga dia pikir itu adalah keluarga ular laut yang menyerang tetapi tidak seperti yang dia pikirkan Desi Serpen adalah seorang jenderal dan komandan di medan perang kekuatan tempur utama bukanlah keluarga ular laut tetapi beberapa makhluk lain di laut level terendah adalah prajurit udang level tubuh tempur prajurit udang ini semuanya sekitar 10 tahap budidaya kepiting sedikit lebih tinggi biasanya diperbaiki sekitar tahap ke-20 pertempuran yang terakhir adalah komandan keluarga ular laut setiap komandan klan ular laut juga memiliki setidaknya 30 segmen tubuh tempur dan bahkan kebanyakan dari mereka jauh melebihi kekuatan 30 segmen tubuh sihir menurut kepala desa tua dia telah melihat pemimpin paling kuat dari ular laut dengan tubuh pertempuran 40 tingkat pada tahun itu, untuk menjaga desa dikatakan telah menderita banyak korban dan hampir hancur untungnya, bagaimanapun, Moyang Jianzong mengirim ahli tepat waktu untuk menyelamatkan desa mereka kepala desa tua selalu ingat kebaikan sekte pedang setan oleh karena itu, orang-orang yang dikirim oleh sekte pedang iblis tidak sekuat orang muda setelah mendengarkan apa yang dikatakan kepala desa tua Zhu Heng Yu hampir mengerti semua situasi akhirnya, kepala desa yang lama mengingatkan beberapa anak muda di desa itu nakal dan mungkin memiliki duri utusan Zhu Heng Yu masih harus menanggung lebih banyak Zhu Heng Yu secara alami tidak akan mengenal mereka secara umum jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan kepala desa tua mengatakan bahwa selama mereka tidak menghalangi saya untuk melakukan sesuatu, saya secara alami tidak akan memperlakukan mereka setelah mendengar kata-kata Zhu Heng Yu kepala desa tua itu mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya kepala desa tua itu hidup selama ribuan tahun bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Zhu Heng Yu makna Zhu Heng Yu jelas, selama paku ini tidak menghalangi dia dia tidak akan terlalu buruk tetapi jika duri-duri ini menghalangi dia untuk melakukan sesuatu maka Zhu Heng Yu akan membersihkannya kepala desa tua juga mencoba untuk mencegahnya dan tiba-tiba mendengar suara di luar pintu keduanya di dalam ruangan menjadi sosok yang rumit dan saling memandang hampir sudah bisa menebak apa yang terjadi di luar ketika saya membuka pintu, ternyata seperti yang diharapkan Zhu Xiaomei, Jian Hei, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi berdebat dengan beberapa orang muda di desa melihat bahwa semakin berisik semakin buruk Zhu Heng Yu dan kepala desa tua buru-buru berhenti diam, keduanya berteriak pada saat bersamaan dengan suara keduanya, adegan itu langsung tenang apa yang terjadi? kepala desa tua memandangi para pemuda di desa itu dan bertanya dengan ringan hanya saja meskipun ekspresi kepala desa itu membosankan nadanya agak dingin beberapa anak muda tidak bisa membantu tetapi menyusut kembali ketika mereka melihat kepala desa jelas, mereka semua takut kepada kepala desa Zhu Heng Yu juga datang ke Zhu Xiaomei, Jian Hei, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi apa yang terjadi? Zhu Heng Yu mengajukan pertanyaan yang sama Zhu Xiaomei hanya ingin berbicara tetapi buru-buru dihentikan oleh mata Zhu Heng Yu melihat sorot mata Zhu Heng Yu Zhu Xiaomei menelannya kembali begitu dia mencapai mulutnya kemudian Zhu Heng Yu pindah ke Zheng Xiaoyu Zheng Xiaoyu sangat pintar dengan melihat dia mengerti pikiran Zhu Heng Yu saya melihat bahwa Zheng Xiaoyu berdeham dan sedikit tersenyum kembalilah ke putramu, itu bukan masalah besar bicara saja dengan anak-anak muda di desa ini tentu tidak demikian alasan mengapa Zheng Xiaoyu mengatakan ini adalah untuk membuat beberapa konsesi jika Zhu Xiaomei memberitahu segalanya tidak peduli siapa yang salah segalanya akan menjadi tidak dapat didamaikan jika mereka benar-benar mencapai titik itu mereka akan berjuang di desa sekarang setelah Zheng Xiaoyu berkata begitu semuanya menjadi kurang serius adalah normal bagi kaum muda untuk berkomunikasi satu sama lain kepala desa tua mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu dan matanya bersinar dia tidak berharap imajinasi dan kemampuan Zhu Heng Yu untuk menangani banyak hal begitu kuat awalnya, dia ingin maju untuk melakukan perdamaian tetapi sekarang dia tidak berpikir begitu kepala desa yang lama bahkan mengharapkan bagaimana Zhu Heng Yu akan menangani masalah ini setelah mendengar kata-kata Zheng Xiaoyu, Zhu Heng Yu melirik pujian hanya saja orang-orang muda tidak menghargainya melihat kepala desa tua tidak mengatakan apa-apa beberapa orang muda berpikir kepala desa tua itu setuju dengan omong kosong seperti itu jadi salah satu pria muda yang kurus memandang Zhu Heng Yu dan rombongannya dengan wajah tinggi kalian datang kesini lebih sedikit kami disini hari ini untuk melihat kekuatan apa yang kalian miliki saudara lelaki dari sekte pedang iblis-iblis untuk memimpin kami setelah mendengarkan beberapa orang muda, Zhu Heng Yu mengangkat alisnya oh, jadi, apa yang kamu inginkan? Zhu Heng Yu berbicara, memandang beberapa anak muda dengan minat beberapa orang muda tidak berharap Zhu Heng Yu menjadi begitu tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut tapi kemudian mereka memantulkannya dan memandang Zhu Heng Yu tanpa menunjukkan kelemahan tentu saja lebih baik daripada bertarung di desa Anping, hanya yang kuat yang bisa dihormati mendengar kata-katanya, Zhu Heng Yu menyipitkan matanya dengan ganas meskipun dia tidak berniat untuk menjadi besar tetapi ketika pihak lain membuat kata-kata kasar seperti itu Zhu Heng Yu tidak punya jalan keluar melihat pria muda itu dengan dingin, Zhu Heng Yu berkata mengapa, apakah anda memiliki keraguan tentang kepemimpinan moyang Jianzong? menghadapi masalah Zhu Heng Yu, pemuda itu mengertakkan gigi dan berkata jika kamu memiliki keterampilan yang cukup, kamu secara alami dapat memimpin kami tetapi jika anda tidak dapat menghasilkan kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk meyakinkan kami meskipun pemuda itu tidak menjelaskannya tapi apa yang dia ungkapkan sudah jelas manjakan, menghadapi ini, mata Zhu Heng Yu melebar tajam dan dia minum dengan marah Shen Leng memandang pemuda itu, Zhu Heng Yu berkata desa Anping, generasi telah dilindungi oleh sekte domba iblis karena perlindungan moyang Jianzong, desa Anping dapat bertahan dengan aman hingga hari ini ditemui oleh rahmat dari sekte pedang setan dia tidak berpikir tentang memberi kembali saya hanya ingin memintanya, tetapi tidak pernah mempertimbangkan pengembaliannya apa kualifikasi orang seperti itu, meneriaki saya kamu, menghadapi Zhu Heng Yu, pemuda itu jelas sedikit bingung Zhu Wu menghabiskan waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tampak dingin pada pemuda itu Zhu Heng Yu melanjutkan desa Anping adalah desa Anping, moyang Jianzong jika anda tidak menyukainya, maka anda dapat pergi tidak ada yang akan meninggalkan anda melihat lelaki muda itu tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama di tengah kerumunan, seorang biarawan muda dengan bibir merah dan gigi putih menonjol melihat Zhu Heng Yu dengan arogan biksu muda itu berbisik, kamu tidak perlu berteriak, kami tidak takut padamu berjalan dengan arogan keluar dari kerumunan biksu muda itu berkata bahkan jika kamu menyebutnya dengan keras kamu tidak dapat menyembunyikannya, sifat takut-takutmu benar-benar kata-kata biksu muda itu jatuh dan mata biksu yang provokatif itu langsung menyala mengangguk kepalanya lagi dan lagi biksu itu berteriak jangan katakan apa-apa, kami tidak membenci sekte pedang iblis tetapi kalian, saudara-saudari yang tidak tahu apa yang disebut wanita muda dengan kata-kata dua biarawan muda untuk sementara, beberapa orang di sekitar merasa senang mengangkat kepalanya dengan bangga seorang biarawan muda berambut merah berdiri dia mengulurkan tangannya dan membuat Zhu Heng Yu lurus dia berteriak, penjelasannya adalah untuk menutupi saya benar-benar memiliki kemampuan jadi saya bermain dengan saya dan mengatakan yang lain di tengah keributan, penduduk desa di sekitarnya bergegas mendekat dan menyaksikan dengan kuat hanya dalam beberapa saat setidaknya tiga atau empat ratus orang dikepung di depan pondok bobrok menghadapi adegan ini, Zhu Heng Yu tidak khawatir melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu Zhu Heng Yu memandang ke enam pemuda di depannya jelas, ke enam pemuda ini harus menjadi pemimpin generasi muda di desa Anping di antara mereka, biksu muda berambut merah memimpin aku akui itu dari sudut pandang tertentu, apa yang kamu katakan masuk akal tidak hanya desa Anping, bahkan jika cakupannya diperluas ke seluruh dimen Rache itu juga dihormati oleh yang kuat tampak dingin pada ke enam pemuda itu Zhu Heng Yu berkata dengan dingin bencana lautan akan segera dimulai keluarga ular laut tidak akan mendarat dan menjarah tanpa tahu kapan jika kita memukul kedua sisi dan saling menyakiti bukankah itu hanya membiarkan suku ular laut mengambil keuntungan setelah mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, beberapa anak muda juga merasa sangat masuk akal jadi untuk sesaat tidak ada yang bisa dikatakan tapi saya ingin mereka mematuhi perintah Zhu Heng Yu dan membiarkan Zhu Heng Yu mengirim tetapi itu tidak mungkin dalam keheningan, biarawan muda berambut merah itu tersenyum dengan jijik sepuluh ribu, sepuluh ribu, pada akhirnya kau tidak bisa membandingkan manjakan, begitu suara pria muda berambut merah itu jatuh Gao Peng Yi membanting keras berani membandingkan, benar-benar lelucon siapa dia Gao Peng Yi takut datang sekelompok anak-anak berbulu, tubuh ajaib hanya dapat dimodifikasi untuk lebih dari 20 segmen bahkan Gao Peng Yi tidak takut pada mereka belum lagi Zhu Heng Yu, yang merupakan iblis 30 segmen melihat kemarahan Gao Peng yang tak tertahankan biksu berambut merah itu tersenyum dengan jijik dan mengejek jangan katakan yang tidak memiliki, jika kamu ingin baik, berdiri dan lawanlah aku mendesah tak berdaya, menghadapi tekanan langkah demi langkah pihak lain Zhu Heng Yu tidak punya jalan keluar dengan dingin menatap biarawan berambut merah dan lima rekannya Zhu Heng Yu berkata dengan dingin, menurut peraturan militer iblis sebelum perang, hati tentara terguncang dan barak-barak terganggu mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, enam biksu muda tiba-tiba membelalakan mata mereka dengan ngeri pada saat yang sama, kepala desa tua di samping juga cemas membuka mulutnya lebar-lebar, kepala desa tua buru-buru berkata kaisar iblis Heng Yu tidak boleh begitu sekarang setelah musuh berada di masa sekarang, kita tidak boleh berada dalam kekacauan dengan mendengus dingin, Zhu Heng Yu berkata hukum raja iblis tertinggi, apakah kamu ingin menentang tidak tidak, berani tua mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, kepala desa tua mundur tiga kali berturut-turut dan melambaikan tangannya dengan ngeri mereka yang bertarung melawan hukum raja iblis tidak hanya akan memiliki afinitas mereka sendiri untuk sihir dikurangi menjadi nol tetapi bahkan keturunannya akan terpengaruh untuk ras iblis, hukum yang dirumuskan oleh raja iblis lebih tinggi dari kehidupan sebagai imbalan untuk orang lain, kepala desa yang lama tidak akan secara paksa menentang Zhu Heng Yu tapi tidak mungkin, pemuda dengan rambut merah ini adalah cucunya pada saat yang sama, pemuda berambut merah ini juga merupakan penguasa pertama dari generasi muda diakui oleh desa Anping, kepala desa berhasil lima biksu muda di belakangnya juga memiliki 30 setan tingkat kelima biksu muda ini adalah komandan generasi muda di desa Anping di bawah komando semua orang, dia memerintahkan 100 prajurit dari tubuh iblis tingkat 20 biksu muda berambut merah adalah pengikut dari lima biksu muda ini dapat dikatakan bahwa masa depan desa Anping ada di tangan enam orang di garis ini tapi sekarang, Zhu Heng Yu tampaknya ingin membunuh mereka semua seperti pepatah lama, ribuan pasukan muda didapat dan satu akan sulit ditemukan setelah enam generasi muda elit ini semuanya dieksekusi maka masa depan desa Anping benar-benar tidak pasti tapi dia bertekad untuk menghentikan Zhu Heng Yu, tetapi dia menjadi anonim Zhu Heng Yu mengeksekusi hukum sihir yang dirumuskan oleh iblis di hadapan Wang Fa, bahkan jika penduduk desa di desa Anping tidak marah lagi mereka tidak akan pernah berani bertarung bahkan jika kepala desa tua berani untuk memblokir semua penduduk desa akan bersatu bersama, berkolaborasi dengan Zhu Heng Yu dan timnya dan bersama-sama membunuh kepala desa bagi ras iblis, hukum iblis adalah keberadaan semua orang yang harus bersumpah untuk mempertahankan bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka tidak seorang pun, benda, atau benda yang bisa menimpa Wang Fa dentang, itu di kepala desa tua yang berkabung untuk pemeriksaan pada saat keenam pemuda itu tampak ketakutan Zhu Heng Yu menekan pedang iblis yang haus darah di pinggangnya dan mencabut pedangnya dengan ganas Shen Leng memandang keenam rahib muda itu Zhu Heng Yu berkata dengan dingin aku tahu kamu selalu berpikir bahwa aku tidak menerima tantanganmu karena aku takut berkelahi menggelengkan kepalanya, Zhu Heng Yu melanjutkan namun, meskipun kamu telah melanggar Wang Fa tapi, aku memberimu hak dan kemuliaan untuk menantangku dengan lambayan tangan kanannya, Zhu Heng Yu mengarahkan pedang iblis yang haus darah di tangannya ke tujuh orang di sisi yang berlawanan saling menatap dingin, Zhu Heng Yu Shen dengan dingin berkata, biarkan kalian berenam pergi bersama menghadapi serangkaian pertunjukan Zhu Heng Yu, biarawan muda berambut merah itu tiba-tiba menjadi tenang menghadapi situasi Fana, dia tidak lagi takut melihat Zhu Heng Yu dengan mengejek, biarawan muda berambut merah itu berkata, jika kamu ingin membunuh, membunuh, takut mati bukanlah pahlawan setelah terdiam, biksu muda berambut merah itu berkata, kalian adalah yang paling licik, saya tidak percaya anda bersedia memberi kami kesempatan untuk menantang, dan itu masih 6 banding 1 itu hanya, kata-kata biarawan muda berambut merah baru saja jatuh seorang beku muda di sebelahnya dengan mengejek berkata, kami benar-benar akan bertarung anda pasti akan menemukan berbagai alasan untuk menghentikan tantangan ini dengan senyum mengejek, biarawan muda berambut merah melanjutkan, jika kamu benar-benar memiliki nyali mengapa kamu melakukan begitu banyak hal intimidasi dan intimidasi menggelengkan kepala nyata berdaya, Zhu Heng Yu berkata, kami tidak memiliki keluhan di masa lalu dan tidak ada kebencian dalam beberapa hari terakhir saya tidak ingin mengintensifkan kontradiksi setelah jeda, Zhu Heng Yu menoleh dan melihat ke arah kepala desa tua berkata dengan acu-ta'acu, yang mulia kepala desa, apakah saya benar? menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, kepala desa tua itu mengangguk sedih bukan hanya kepala desa tua, meskipun ke enam biksu muda itu sendiri hanya sedikit memikirkannya mereka mengingatnya memang, begitu mereka bertemu, Zhu Heng Yu mencegat Zhu Xiaomei yang kesal sebaliknya, ia memilih untuk membiarkan Zheng Xiaoyu terlihat tenang menurut Zheng Xiaoyu, mereka hanya mengobrol, dan itu bukan masalah besar itu adalah sekelompok biksu muda berambut merah yang secara langsung mengklarifikasi hal-hal dan meningkatkan konflik melihat ke enam pemuda di sisi yang berlawanan, Zhu Heng Yu berkata, sebagai desa anping, komandan tertinggi pertempuran ini saya memiliki harga diri dan martabat saya sendiri saya tidak ingin menantang siapapun melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Heng Yu melanjutkan, dan provokasi Anda telah melanggar hukum Raja Iblis bagaimana saya bisa menutup mata? dalam suara itu, Zhu Heng Yu mengguncang pedang haus darah di tangannya dengan dingin berkata, tapi sekarang, kamu mengguncang hati militer sebelum perang dan telah melanggar hukum Raja Iblis setelah menarik napas panjang, Zhu Heng Yu melanjutkan dengan cara ini, aku bisa memberimu kesempatan, sebelum kau mati, memberimu kesempatan untuk bertarung denganku mendengar Zhu Heng Yu, yang sangat detail, menceritakan pikiran dan aktivitas batinnya untuk sementara, sebagian besar orang di sekitar diakui jika Anda berpikir tentang apa yang terjadi tadi, itu benar-benar terjadi Zhu Heng Yu ingin tenang, tetapi biksu muda berambut merah itu memperjelas dan mengintensifkan setelah semuanya jelas, mereka sudah mengganggu militer sebagai komandan militer tertinggi di desa Anping tidak mungkin menyaksikan seseorang melanggar Wang Fa tetapi menutup mata karena itu, Zhu Heng Yu harus menerapkan hukum Raja Iblis sebelum dia dapat memberi mereka kesempatan untuk menantang sebagai pelatih kepala pasukan, sebagai berikut tidak peduli kapan dan di mana, hukum militer dan hukum kerajaan akan selalu diperingkat sebelum perasaan dan kepentingan pribadi melihat dengan mengejek ke enam rahib muda di depannya Zhu Heng Yu berkata, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan selama kalian berenam dapat mengalahkan saya saya dapat menangguhkan penegakan hukum dan memungkinkan Anda untuk berkontribusi mendengar kata-kata Zhu Heng Yu enam orang muda, serta kepala desa tua membuka mata mereka pada saat yang sama Anda tahu, tubuh Iblis Zhu Heng Yu hanya level 30 enam pemuda yang dihadapinya juga memiliki monster setinggi 30 tingkat apalagi ke enam pemuda ini bukan orang baik mereka adalah para jenius yang paling menonjol di desa Anping dalam beberapa dekade terakhir dalam dua atau tiga dekade terakhir sebagian besar sumber daya di desa bersandar pada mereka karena itu, tidak mungkin mengalahkan enam orang dengan menggabungkan kekuatan dengan satu orang belum lagi Zhu Heng Yu hanya memiliki level 30 Iblis bahkan kepala desa tua dengan 41 monster bukanlah musuh dari ke enam pemuda ini bagus, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu pemuda berambut merah itu membanting Shen Leng memandang Zhu Heng Yu dan pemuda berambut merah itu berteriak jika Anda benar-benar dapat mengalahkan kita berenam hidup saya adalah milik Anda tidak peduli apakah Anda ingin membunuh atau membunuh saya tidak akan pernah mengeluh mendengar kata-kata pemuda berambut merah itu mata Zhu Heng Yu bersinar tajam setelah berpikir dalam-dalam Zhu Heng Yu melihat kelima biksu muda lainnya di belakang biksu muda berambut merah itu apa yang kamu katakan menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu kelima beku muda juga tidak lemah karena tuan mereka semua yakin mereka secara alami tidak memiliki masalah selama Zhu Heng Yu dapat mengalahkan mereka berenam hidup mereka adalah milik Zhu Heng Yu jika Anda ingin membunuh atau membunuh jangan pernah mengerngit bahkan, bahkan bos mereka menjadi antek Zhu Heng Yu modal apa yang harus mereka lawan bahkan jika mereka mengalahkan Zhu Heng Yu kejahatan mereka tidak akan dibatalkan Zhu Heng Yu hanya mengizinkan mereka untuk melakukan kesalahan dengan dosa-dosa mereka faktanya, Zhu Heng Yu tidak memiliki hak untuk membatalkan kejahatan jika Zhu Heng Yu mau, dia bisa melaksanakan uang fa kapan saja dan menusuk mereka enam ribu karena itu, bagaimanapun juga, selama mereka tidak ingin mati mereka harus memilih untuk tunduk melihat ke enam biksu muda itu, semuanya membuat janji Zhu Heng Yu menganggup puas dan berkata sambil tersenyum ya, karena memang itu masalahnya, maka kamu sudah siap jangan kehilangan itu nanti, dan cari alasan lain mendengar kata-kata Zhu Heng Yu ke enam pemuda itu tidak berani mengabaikan dan mengeluarkan senjata mereka mengenai kehidupan dan kematian ke enam orang itu beraninya mereka dengan ceroboh bahkan jika mereka menang, kejahatan mereka tidak akan dikecualikan tetapi setidaknya, mereka tidak akan dieksekusi segera dan begitu mereka kalah, mereka akan dieksekusi segera yang paling ringan itu pasti burung hantu untuk pamer dan tangklik tiba-tiba, enam pemuda menarik senjata mereka jalankan energi ajaib di dalam tubuh dengan semua kekuatan dalam pertempuran ini, mereka hanya bisa menang, tidak kalah akhirnya, setelah melihat semua enam orang siap Zhu Heng Yu memegang pedang di tangan kanannya dan tangan kiri menghadap ke enam orang di seberangnya berdetak dengan lembut melihat pemandangan ini, ke enam orang di sisi yang berlawanan berteriak dan berteriak perisai ajaib pada saat pertempuran dimulai Zhu Heng Yu membuka perisai ajaib untuk pertama kalinya arti dari perisai ajaib bukan hanya untuk menyediakan perisai pertahanan yang paling penting adalah bahwa perisai ajaib memiliki karakteristik terpesona semua sihir dan keterampilan sihir dari sistem kontrol akan dihilangkan oleh perisai ajaib hampir pada saat bersamaan Zhu Heng Yu membuka perisai ajaib merah, hijau, biru, tiga kelompok cahaya ajaib meraung dan jatuh di tubuh Zhu Heng Yu jika bukan karena perisai ajaib Zhu Heng Yu, pertama kali dibuka nah, Zhu Heng Yu mungkin tidak bisa menggerakkan salah satu dari tiga sistem kontrol ini hadapi enam lawan dengan monster level 30 namun, ia tidak bisa menolak atau menghindari dirinya sendiri pada dasarnya, Zhu Heng Yu akan dikalahkan dalam sekejap tapi ini dunia, meskipun ada kata jika tetapi dalam banyak kasus, tidak ada jika fakta telah membuktikan bahwa perisai ajaib Zhu Heng Yu dibuka cukup tepat waktu tiga sistem kontrol keterampilan sihir dan sihir semuanya dihilangkan oleh perisai ajaib benar-benar gagal memainkan peran mereka pada saat yang sama, Zhu Heng Yu mengencangkan tangannya dan pedang iblis yang haus darah melambai di tangannya dalam suara tajam memecahkan langit ada gas pedang senro merah gelap berselang-seling dan dipenggal ke arah enam orang muda di seberang dalam dentang sengit, enam biksu muda melambaikan senjata mereka dengan sekuat tenaga, melawan Dao Sen Luo Qi dengan seluruh kekuatan mereka tetapi hanya dua atau tiga Dao Luo Jian Qi tidak bisa lagi menolak Sen Zhu Heng Yu memotong meskipun masih pemula untuk berlatih bahkan setelah melewati tikus setan di dalam gua dan penguatan kelelawar itu tidak terlalu kuat tapi pedang haus darah benar-benar berbeda itu harus dipahami Zhu Heng Yu bukan pemilik pertama pedang sihir haus darah selama Zhu Heng Yu mendapatkan pedang sihir haus darah di tangan tuan sebelumnya pedang sihir haus darah ini telah menelan sejumlah besar darah mulai sekarang roh pedang haus darah dari pedang haus darah ini telah diperkuat ke ketinggian yang cukup terutama ketika kekuatan Sen Luo dipotong oleh Sen Luo itu diintegrasikan ke dalam semangat niat membunuh setelah penggabungan Sen Luo Jian Qi kekuatan penghancurnya meningkat pesat dengan daya tembak tak terbatas dan afinitas magis tak terbatas roh pedang sensual Zhu Heng Yu, meskipun tidak bisa dikatakan hancur orang yang tak terkalahkan tapi ini jelas bukan lawan dengan level yang sama bisa dengan mudah diblokir saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini terima kasih selamat menikmati